Dan pemirsa saat ini kita akan bergabung dengan rekan kami di kantor Menko Polhukam untuk mengetahui informasi terkini. Berhasil, maaf saya setback dulu, masa yang tadi, masa yang dari bawah aslu, sudah terurai pada pukul 3.00. Dari insiden tersebut, poda Metro Jaya mengamankan 58 orang. Yang diduga provokator, dan saat ini sedang kita dalami. Sedang kita dalami. Dugaan sementara, mayoritas masa tersebut dari luar Jakarta, mayoritas. Dan kita menemukan beberapa indikasi, nanti saya sampaikan. Ada indikasi-indikasi. Nanti saya sampaikan. Pada saat bersamaan, pada pukul 3.00 tersebut, ada lebih kurang 200 masa yang berkumpul di KS Tubun. Memang kita masa banyak, kalau kita duga masa tersebut sudah dipersiapkan dan disetting. Seperti biasa, kami melakukan himbawan. Pendekatan, bahkan Polri, dalam hari ini Kapolres Metro Jakarta Barat, karena itu wilayah Jakarta Barat, Petamburan, KS Tubun. Dibantu tokoh-tokoh masyarakat. Pemuka-pemuka FVI, karena disitu adalah markas FVI. Ya Alhamdulillah, ada komunikasi. Namun, seketika itu juga, masa tersebut bergerak ke arah asrama. Polri-Polri di Petamburan. Dan mereka menyerang asrama tersebut dengan batu, molotov, petasan, botol-botol yang ada. Memang ada piket disitu, standar operasional prosedur di asrama tersebut ada piket. Dan kebetulan itu asrama berimu dan campur dengan polisi-polisi pada fungsi lain. Dihalau dengan gaih armata. Masa bukannya mundur, tetapi terus masuk melakukan, masuk ke asrama melakukan pengerusakan. Asrama dan, ini yang brutal lagi, membakar beberapa kendaraan yang parkir di sana. Baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Berikutnya, Kapolda Metro Jaya tiba di lokasi untuk menenangkan masa. Sampai sekitar pukul 5.00, masa masih ada di lokasi. Ya, disitu memang ada beberapa masa yang terluka dan ini sedang kita cek dan kita investigasi. Ada beberapa informasi ada yang meninggal dunia sedang kami cek. Nanti ada waktunya akan disampaikan. Mobil yang rusak berjumlah 11 unit, ya, dengan kerusakan bervariasi, kaca depan, bodi, dan lain-lain. Dan mobil yang terbakar 14 unit. Ada truck dalmas 1, 2 bus dalmas, 3 mobil dinas K9, dan 11 unit mobil umum, mobil pribadi. Kami sangat menyayangkan itu. Dengan strategi kami, kami mengamankan 11 orang dari ratusan masa tersebut. Yang diduga provokator. Saat ini sedang didalami oleh Polda Metro Jaya. Dekarkan media. Bisa saya sampaikan di sini bahwa dari beberapa peristiwa tersebut. Berbagai data sudah kami dapat dari hasil pemeriksaan sementara. Bahwa mayoritas masa dari luar Jakarta. Dari Jawa Barat, Banten, dan ada yang dari Jawa Tengah. Dan ada bukti-bukti. Ada satu ambulan, ya, saya tidak akan sebutkan, itu ambulannya. Ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Batu dengan alat-alat, sudah kami amankan. Dan ada juga, setelah kami geledah, masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop. Dan uangnya masih ada. Sedang kami sita, dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi, dari masa yang betul-betul aksi damai, bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan masa spontan. Ya, bukan masa spontan. Bukan peristiwa spontan, tetapi adalah peristiwa by design. Peristiwa settingan. Terlalu cepat kalau misalnya TNI dan Polri menyampaikan saat ini. Saat ini di publik harus disampaikan yang sudah kami pilih informasi saat ini. Informasi yang sekarang saya sampaikan. Insya Allah, kami akan dalami dan mohon doa. Agar kami mampu melakukan proses penyelidikan ini. Dan kami akan jawab ke publik nanti. Ada juga pada momentum ini, ada beberapa yang harus saya klarifikasi. Banyak di media-media sosial, sudah viral, bahkan dimasibkan oleh. Kita sudah tahu bahwa kita mempunyai ahli-ahli cyber. Patroli cyber kita 24 jam. Kita sudah tahu akun-akun yang mana yang memviralkan. Itu konek kepada kelompok-kelompok tertentu. Satu, saya bantah bahwa Brimob tidak pernah menyerang masjid. Teman kami, rekan kami, TNI juga tidak pernah menyerang masjid. Diviralkan ke luarannya masjid. Yang kedua, banyak foto-foto, dan kebetulan anggota Brimob yang di-framing, memang sengaja mendiskriminikan Polri. Bahwa itulah pasukan dari negeri seberang, yang sipit-sipit. Sayang kalau di-sipit juga. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita bantah. Murni bahwa itu adalah personil Brimob warga negara Indonesia. Yang ketiga, yang harus saya sampaikan lagi, bahwa kemarin sudah saya tekankan lewat ruangan ini juga. Dan di Mawesbori sudah saya sampaikan bahwa instruksi dari Panglima TNI dan Bapak Kapuri sudah jelas. Ya, sudah sangat jelas. Petugas pengamanan, personil pengamanan dalam kegiatan penyampaian unjuk rasa demo sejak kemarin hingga hari ini tidak dibekali dengan peluru tajam. Tidak dibekali dengan peluru tajam. Sudah saya sampaikan kemarin. Kami yakinkan, kalau ada yang menggunakan peluru tajam, diyakinkan itu bukan personil pengamanan dari TNI dan Polri pada konteks unjuk rasa ini. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan untuk informasi kepada publik. Dan saya bukalah pertanyaan. Silakan. Pak Aris hari ini menyatakan ada enam orang yang meninggal. Tadi sudah saya sampaikan, Polri dengan TNI akan melakukan pengencekan. Artinya itu benar ada yang meninggal atau sama sekali Polri? Ya tidak, tadi saya sampaikan. Kita akan cek. Kenapa Pak Aris yang menyampaikan? Mengenai Pak? Ya, jelas. Saya sampaikan bahwa Status siaga satu. Itu hanya untuk petugas. Kepada masyarakat, lakukan kegiatan rutin seperti, sebagaimana biasanya. Kami juga, tapi pada kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat bahwa jauhi ruas jalan, karena memang di sini adalah pusatnya. Tambrin, Sudirman, akses ke lokasi ini. Ya, karena itu dampak kemacetan. Dan, kita tidak tahu hari ini ada insiden atau damai. Kita doakan. Ya. Kita doakan damai. Kondusif. Ya. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Ya. Pengalal indikasi bahwasannya masa datang dari Larkota. Ya. Indikasi yang menciptakan itu atau Pak? Loh. 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 Loh, saya juga sampaikan. Ya, ini tadi sudah saya kuatkan. Ada beberapa polda yang sudah melakukan penggeledahan kepada berbagai kelompok, berbagai orang yang ingin ke Jakarta untuk bergabung. Ya, bergabung dengan masa aksi yang di Bawaslu atau di KPU dan lain-lain. Kita sudah dapat buktikan. Contoh di Jawa Timur. Ada molotok. Gitu kan? Jadi, ini adalah setting. Setting bukan masa tersebut adalah masa aksi damai. Tapi masa yang menginginkan adanya insiden anarkis. Ya. Gitu. Dan tadi malam, dini hari, sudah kami bukan buktikan, sudah kami amankan. Yang sudah saya sampaikan tadi, ada berbagai indikasi. Diduga. Ya. Diduga, ini adalah masa bayaran, masa settingan yang dengan sengaja untuk menciptakan rusuh. Ya. Ayo. Di Pontianak, di Pontianak? Di Pontianak, Insya Allah terkendali. Ya. Ada, saya baru mendapat laporan, ada satu ini ya, satu pos polisi yang dirusak. Ya. Insya Allah terkendali. Seluruh Nusantara terkendali. Ya. Sampai detik ini. Baik Bang. Kali Baik Bang, menangkap tangkua ada indikasi. Jika baik terakhir, saya ingat. Bapak, menangkap tangkua ini adalah spesifikasi informasi yang sudah diprisis memakai dengan bukti. Apakah ada informasi yang akan disampaikan kepada saya menangkap tangkua agar 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 Ya. Tunggu saja. Ya. Saya kira Mas sudah paham maksud saya. Kita sedang melakukan pendalaman ya. Dari orang-orang yang sudah kita amankan. Polri mempunyai strategi dan kami sangat profesional untuk membuktikan ya. Membuktikan apakah ada kesengajaan melakukan pelanggaran hukum atau bagaimana ya. Terakhir. Baik, boleh masuk kebanggaan sih guys. Seperti apa? Kalau tidak ambulan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, TNI menyiapkan 12.000 personil atas permintaan Polri waktu itu. Namun TNI juga menyiapkan tambahan sebesar 20.000 personil. Dan 20.000 personil ini sumbernya dari satuan-satuan di luar lingkungan Jakarta. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang di wilayah Jawa Barat, dari Jawa Tengah. dari satuan-satuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan mereka sekarang ini kami tempatkan di tempat-tempat yang mudah digerakkan. Untuk yang 12.000 personil itu on set sudah bersama-sama dengan petugas Polri yang di lapangan. Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak. Teman-teman nanti kita akan ada lagi. Bila hitubi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait koordinasi dengan tempur BKI seperti apa Pak?